Informasi lainnya Saudara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkap rencana pembangunan Komando Daerah Militer atau Kodam Baru di kawasan Ibu Kota Negara Baru, Nusantara. Panglima TNI menyebut total luas wilayah markas Kodam Baru mencapai 4.500 hektare. Saat meninjau lokasi pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur, Panglima TNI menjelaskan beberapa rencana untuk membentuk Kodam Baru di Ibu Kota Negara Baru. Kodam Baru nantinya akan terintegrasi dengan tiga matra TNI mulai dari Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Menurut Jenderal Andika, masing-masing kesatuan memiliki kebutuhan berbeda untuk keluasan pangkalan. Jadi total tadi kalau Angkatan Darat, diperkirakan kebutuhan kita ada 800 hektare untuk menghadirkan tadi Kodam Baru dan Saat Perangkatnya. Untuk Angkatan Udara tadi, Saat Perangkatnya termasuk lanut 2.700 hektare. Kemudian Angkatan Laut, di situ ada lanal, armada, pangkalan Angkatan Laut itu kira-kira total semuanya Darat, Laut, Udara itu 4.500an hektare. Di, kami berharap kalau bisa ada di kawasan perluasan, masuk di kawasan perluasannya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sistem pemerintahan Ibu Kota Negara Baru, Nusantara, setara provinsi dengan kehususan. Kehususan IKN Nusantara untuk kepala daerahnya tersebut, kepala otoritas yang setingkat menteri dengan bentuk pemerintahan setingkat provinsi. Sehingga di sini berarti sekarang di sana, IPR, di sana. Sehingga di sini pun diatur kehususan. Nah, kehususannya itu diantaranya adalah pimpinannya disebut dengan kepala kawasan otorita setingkat menteri. Tapi bentuk pemerintahnya ini adalah setingkat provinsi. Nah, itu ya.